Jadi sebenarnya sholat ya duha itu ataupun sholat idul fitri ini Atau sholat id ini pelaksanaannya ya Ketika matahari sudah terbit Ya agak sedikit meninggi Kemudian sampai sebelum dia di atas puncaknya Itulah waktu untuk mengerjakan sholat idul fitri Dia sama seperti waktu sholat duha Sama seperti sholat duha Maka orang boleh mengerjakannya umpamanya Di Indonesia dengan berbagai macam Ya mungkin organisasi ataupun cara Ada yang mengerjakannya mungkin jam 7 Ya atau jam 7 kurang begitu Selagi memang dia merupakan waktu yang bukan waktu terlarang Dalam arti kata matahari sudah terbit dan sedikit agak meninggi Ya maka silahkan dikerjakan Ya silahkan dikerjakan Kalau ada umpamanya orang mau menundanya sampai jam 8 Setengah 9 ya silahkan kalau memang mau menundanya Ya karena memang waktu sholat ini begitu panjang Ya dari ya sama seperti sholat duha Dari matahari terbit Ya sampai matahari sebelum matahari di atas puncaknya Di atas kepala kita Maka itu ya diantara waktu sholat duha Begitu pula waktu untuk kita melaksanakan sholat id tadi Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!